Kami prihatin sekaligus bersedih dan kami mengecam keras atas apa yang telah terjadi di sana. Ada dua pasukan perdamaian TNI yang tertimbak oleh Israel. Oleh karena itu, seluruh dunia mestinya mengecam dan memberikan sanksi kepada kebiadaban dan kebrutalan Israel yang sudah membabi buta. Membabi buta tidak hanya orang-orang Palestina yang menjadi korban, bahkan anggota TNI, dua orang yang bertugas di sana pun terkena tembakan di sana. Doa kami mudah-mudahan dua anggota TNI yang bertugas di sana dan kena musibah, segera sehat, segera pulih kembali. Dan mestinya negara kita juga memberikan apresiasi, memberikan penghormatan dan penghargaan kepada anggota TNI kita yang sedang bertugas di sana. Terima kasih telah menonton!